Yesus dituduh menghujat Allah dan harus dihukum mati, Markus 14 ayat 5-65 Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain Lalu, beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini Kami sudah mendengar orang ini berkata Aku akan merubuhkan baik suci buatan tangan manusia ini dan dalam tiga hari akan kudirikan yang lain yang bukan buatan manusia Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain Maka, Imam Besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus Katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi, ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa Imam Besar itu bertanya kepadanya sekali lagi Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit Maka, Imam Besar itu mengoyakan pakaiannya dan berkata Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia Dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya Hai Nabi, cobalah terkah Maka para pengawal pun memukul dia